Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman semuanya Kali ini kita akan melanjutkan Video review dan download template Untuk banner isromiraj Atau spanduk isromiraj yang kelima Kali ini teman-teman kita akan bagikan File cdr dan juga psd nya Tentu ini editable Jangan kemana-mana Simak terus kita langsung saja pada Pembahasannya Oke teman-teman Saya sudah siapkan Ada dua folder utama Yang akan kita bagikan Pertama adalah folder cdr Kita buka saja Dan yang kedua Ada folder psd Atau photoshop Semuanya ada 6 file 3 untuk desain Dan 3 lagi untuk lentera Barangkali nanti teman-teman ingin Melihat atau mengkustomisasi Dari lentera itu sendiri Perbedaannya teman-teman Untuk yang psd dan coreldraw itu sederhana Kalau coreldraw itu versi faktor Sedangkan untuk psd adalah versi bitmap nya Seperti itu Tetapi dalam hal ini kita masih siapkan dalam format editable Sedikit kita review ya Dalam bannernya ada 3 Jadi untuk lenterannya juga ada 3 Untuk banner ini X banner kita buat Dalam ukuran 1 berbanding 3 Tapi portrait Kalau yang ini 1 berbanding 2 landscape Dengan warna hijau Kalau yang kedua Dengan warna umu ya Seperti yang teman-teman lihat Apa saja yang bisa di edit Di sini teman-teman yang bisa di edit Tentu Bisa dilihat Pertama adalah text ya Yang bisa di edit Nah di sini tinggal di Masuk saja pada ungroup layer Yaitu di klik kanan Pada grupnya Tinggal di ungroup layer aja Seperti itu Ada tulisan itu Masih editable Jadi teman-teman tinggal di klik aja Untuk tulisan isro dan miraj nya Teman-teman Di sini saya menggunakan font dari google font ya Jadi bisa di klik aja Pada tulisan google font nya Lalu di klik kanan Pada ungroup layer Nah di sini ada tulisan isro miraj Pada tulisan isro miraj Bentuknya udah menjadi bitmap Jadi kita bisa menggunakan font ini Dengan cara dibuat ulang Caranya teman-teman Bisa menggunakan text tool aja Di sini menggunakan text tool Ambil layer paling atas Dan kita klik Nah seperti itu Tinggal ditulis aja Isro miraj ya Kalau kata orang Sunda Itu rajaban Ya oke Seperti itu Ini Isro miraj Nah tinggal diperbesar aja Oke Dan untuk S nya kecil Isro dan miraj Jenis font yang digunakan adalah Parinisiene regular ya Ini dari google font Teman-teman Silahkan nanti di download aja Namanya parinisiene regular ya Di sini Oke itu untuk cara mengedit tulisan isro miraj Di bagian belakang masih banyak aset-aset yang digunakan Ada shadow ada pattern juga Sama seperti itu Tapi yang dititik beratkan adalah Mengubahan pada text ya Selanjutnya teman-teman Barangkali ada yang mau merubah Dari segi layar Em up Dari warna Kita bisa menggunakan Pada Hue saturation ya Di sini Nah dipilih aja Hue saturation Dan pada bagian hue saturation Tinggal di klik Nah di sini masih bisa diubah Sesuai dengan keinginan Anda Barangkali Ada hal-hal yang tidak sesuai Atau warna-warna yang Ingin di Customisasi lagi Tetapi Jika untuk tulisan teman-teman Di sini Saya Supaya tulisan itu tidak Tergantikan warnanya ya Jadi kita pilih dulu Tulisannya Seperti ini Ya Kalau sudah terpilih Teman-teman Dinaikkan ke atas Bisa menggunakan Control Ship Kurung-Kurawal Kanan Nah seperti itu Boleh digrup dulu Nah ini Kalau di hidden Nah ini masih ada Tulisan Nabi Muhammadnya Isromiranya juga Naikkan lagi ke atas Nah ini yang Persibit mapnya ya Teman-teman Nah ini Nama Nabi Muhammadnya Kita naikkan lagi ke atas Control Ship Kurung-Kurawal Kanan Oke seperti itu Nah sekarang Untuk Tulisannya Sudah tidak ada Tinggal kita Ubah dulu Misalkan Nah kita warnanya Ingin seperti ini Misalkan Lalu pada bagian Text Kita bisa dihadirkan Aja Seperti itu Nah kalau ingin menjadi putih Teman-teman Ini bisa Dilakukan seperti yang tadi Klik kanan Eh maaf Klik dua kali Lalu diganti menjadi Warna putih Nah seperti itu ya Untuk mengubah warnanya Disesuaikan dengan Keinginan Anda Itu untuk mengubah warna Selanjutnya Teman-teman Barangkali Ada yang mau Mencetak dalam ukuran Yang besar Disini Kita Membuatnya Dengan Resolusi 300 dpi Tetapi Untuk menjadi ukurannya Lebih besar Teman-teman Tinggal Dilakukan dengan Cara Kampasnya Ya diperbesar dulu Ada image Lalu ada Canvas Di sini 30,01 Kita ganti Menjadi 300 Nah seperti itu Sedangkan Tingginya menjadi 200 100 Ya untuk Ukurannya ini 1 berbanding 3 Nah seperti itu Tunggu dulu Beberapa saat Tekan Kontrol Home Seperti itu Maaf Kontrol 0 Maksud saya Ditekan Kontrol 0 Lalu ini Diperbesar Oke Disini Teman-teman Sebagian Tidak terambil Berarti ada yang Terkunci Kita scroll Ke bawah Nah ini Ada yang Terkunci Ternyata Kita Buka dulu Untuk Kuncinya Disini Tinggal dibuka Saja Teman-teman Oke Lalu Seleksi kembali Dan kita drag Kembali Iya Seperti ini Nah ini Mana tahu Teman-teman Ingin dicetak Dalam ukuran Yang lebih besar Tekan Enter Tunggu beberapa saat Hingga Transform Sudah beres Dan tinggal Dicek Apakah ini Gambarnya menjadi Blur Atau Tidak Oke Ini Kalau ukurannya Segini Sepertinya Cukup ya Tidak Blur Dan nanti Tinggal dicetak Aja oleh Teman-teman Dipercetakan Dengan memberikan File VNG Kalau mereka Bersedia Dengan PSD Boleh diberikan Ke PSD Juga Itu Untuk Yang PSD Sekarang Kita masuk Kepada Yang Corel Draw Sebetulnya Sama saja Teman-teman Untuk PSD Dan Corel Draw Hanya saja Yang ada Di Corel Draw Itu Kita Menggunakannya Dalam Versi Factor Tetapi Dalam Versi Factor Itu pun Ada beberapa Objek Yang kita Buat Tetap Menjadi Bitmap Karena Ada Kendala Dalam Pembuatannya Salah satunya Adalah Pattern Yang Di bawah Yang Ini Gambarnya Masih Bitmap Teman-teman Seperti Itu Kalau Pattern Yang Lain Juga Kita Juga Dibuat Jadi Bitmap Juga Karena Seperti yang Saya Sampaikan Tadi Ada Kendala Di Dalam Pembuatannya Menjadi Factor Selain dari itu Insya Allah Semuanya Semuanya Factor Ini Masih Bisa Diubah Total Dan Masih Teman-teman Bisa Dilakukan Custom Ulang Cara Mencetaknya Berarti Sama Seperti Yang Tadi Sama Saja Jadi Tinggal Kita Digunakan Saja Yang Ini Tinggal Digrup Aja Dulu Untuk Objek Atau Untuk Sepanduk Lalu Tinggal Kita Ganti Disini Satuannya Jadi Sentimeter Jadi Meter Masukkan Angka 3 Dan Disini Masukkan Angka 1 Tik Tentara Dulu Nah Ini Juga Sama Jangan Lupa Untuk Kuncinya Disini Di Hidupkan Rasionya Tekan Ganti Menjadi Angka 3 Nah Seperti Ini Jadi Nanti Teman-teman Ini Sepertinya Gambarnya Tidak Blur Cukup Sepertinya Untuk Ukuran Satu Berbanding Tiga Oke Itu Dulu Sepertinya Teman-teman Untuk Tutorial Kali Ini Mudah Sekali Jadi Ini Adalah Editable Yang Tinggal Pakai Tinggal Teman-teman Diganti Saja Untuk Tulisannya Barangkali Untuk Temanya Dan Untuk Fontnya Atau Ada Beberapa Sponsor Yang Tinggal Dimasukkan Boleh Tinggal Dikondisikan Saja Pada Template Yang Ini Terima Kasih Sudah Menonton Mohon Maaf Bila Ada Kekurangan Mudah-mudahan Ini Bisa Menjadi Pahala Untuk Kita Semua Salam Belajar Nisi Saja Chana selamat menikmati